Halo kau friend, nah disini ada soal, yuk kita kerjakan bersama-sama, pasti bisa. Nah perhatikan tabel di bawah ini, ini merupakan data jumlah siswa pada suatu SD, yaitu ada siswa kelas 1 sampai dengan siswa kelas 6, dengan jumlah seluruh siswa, yaitu 107. Kita diminta untuk mencari jumlah siswa kelas 2, itu ada berapa anak. Nah disini kita bisa dapatkan siswa kelas 1 ditambah siswa kelas 2, ditambah siswa kelas 3, ditambah siswa kelas 4, ditambah siswa kelas 5, dan ditambah siswa kelas 6. Hasilnya adalah sama dengan jumlah seluruh siswa, maka kita bisa masukkan angka-angka yang sudah tertera pada tabel ya kau friend, yaitu 21 ditambah siswa kelas 2 yang kita cari, ditambah 16, ditambah 17, ditambah 19, ditambah 12, sama dengan 107. Ini merupakan jumlah seluruh siswa. Nah kita bisa mencari siswa kelas 2 disini, kita jumlahkan semua angka yang berada di sebelah kiri, 21 ditambah 16, itu berapa ya kau friend? Nah kita hitung menggunakan bersusun seperti ini, 1 ditambah 6, 7, 2 ditambah 1, 3, 37. Kita jumlahkan lagi dengan 17, yaitu 7 ditambah 7, 14, disimpan 1, 1 ditambah 3, 4, 4 ditambah 1, 5. Kita jumlahkan lagi dengan 19, hasilnya 73. Kita jumlahkan lagi yang terakhir dengan 12, hasilnya 85. Maka untuk yang sebelah kiri ini, bisa kita dapatkan yaitu siswa kelas 2 ditambah 85, sama dengan 107. Nah selanjutnya kedua ruas akan kita kurangi dengan 85. Nah disini, 85 dikurangi 85, hasilnya 0. 107 dikurangi 85, 7 dikurangi 52, 10 dikurangi 82, hasilnya 22. Maka siswa kelas 2 kita peroleh yaitu ada 22 anak. Jawabannya adalah yang B. Hore, kita sudah selesai mengerjakan soalnya. Tetap semangat ya kau friend.